Minggu siang, Madedika, warga desa Tamblang kecamatan Kubu Tambahan Buleleng Bali, tewas mengenaskan dengan luka di dada akibat ditusuk dengan kayu bakar oleh pelaku atas nama Gede Susila Utama. Kejadian berawal saat korban bersama istrinya melintas di desa mengening tajun berpapasan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor. Namun akibat jalan yang sempit, mobil korban menyerempet pelaku. Tidak terima, Gede Susila kemudian mengejar, mencegat, lalu merusak mobil korban. Tak sampai di situ, pelaku juga menganiaya korban menggunakan kayu hingga tewas. Kita juga masih menunggu hasil pemeriksaan, spesifikasi luka daripada korban. Apakah memang hanya luka di dagu kirinya yang menyebabkan ada faktor lain. Kemudian barang-barang bukti juga sudah kita sementara belajari apakah nantinya ada keterkaitan. Mendapat laporan kasus ini, polisi segera memburu dan menangkap pelaku di rumahnya. Atas kejadian ini, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, seorang anggota resmopolres Mojokerto Aib Tu Mukiyi terluka parah di bagian kaki akibat dilempar bom bondet oleh para pelaku curanmor. Kejadian bermula saat Aib Tu Mukiyi memergoki tiga pelaku yang dicurigai hendak mencuri sebuah mobil di desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Sabtu dini hari. Saat aksi kejar-kejaran, para pelaku melempari Aib Tu Mukiyi dengan bom bondet sebanyak lima kali. Merasa keselamatannya terancam, anggota resmopolres Mojokerto ini langsung menembaki para pelaku dan berhasil mengenai salah satunya. Namun karena sama-sama terluka, Aib Tu Mukiyi dan Sohib, si pelaku, akhirnya tergeletak di tengah jalan, sedangkan dua pelaku lain berhasil melarikan diri. Perhitungan saya, empat kali saya dibondet itu habis. Akhirnya dia mengarah ke ABB ke selatan, arah trawas, saya pepet. Dengan maksud, akhirnya kok kayaknya masih ada, saya lakukan penindakan. Warga yang mengetahui kejadian ini segera mengamankan pelaku dan membawa Aib Tu Mukiyi ke rumah sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watu Kosek, Kabupaten Pasuruan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Mojokerto dan akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 170 Subsider 351 dengan ancaman hukuman mati. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Putu Wijana, Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.